Butuh subjek ya Butuh subjek oke ya Karena koma itu bukan subjek oke Nice Verbnya ada gak di soal Leaving Oke Oke tadi ada verb 1 Verb 1 is for is To have To do To be Modals Verb 2 gak ada Gak ada verb ingat masuk dalam kategori verb Berarti leaving bukan verb ya Karena orang Oke deh berarti Selain dari subjek anda juga butuh verb Langsung kira-kira yang mana Oke deh salah satu Penanda verb adalah adanya tambahan has ya Oke thank you kan Nora Berikutnya Adakah fausan hasbi Adakah fausan hasbi Ada suaranya Ada Oke silahkan ka fausan Lanjut Long before the advent of writing literature Ini berarti Dicari Verbnya 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 Oke Mana subjeknya Fausa Subjek yang mana There might Long before the advent of writing literature Itu yang subjek Koma kok subjek Iya Iya Itu ka fausan Kalau subjek itu gak ada pola seperti ini Subjek gak Gak Butuh koma Ya Berarti kalau ada koma Meskipun dia di awal kalimat Itu cuma keterangan Kak Oke Berarti ini bukan subjek ya Nice Berarti setelah koma baru anda cari subjek Subjek dan Ya Subjek info Oke Langsung aja Karena anda cari subjek Yang mana kira-kira Dipunyai Oke Nice ya Tiat-tiat ya kak Fausan Agar tidak lagi Menganggap bahwa Yang koma-koma itu subjek ya Oke Thank you Berikutnya Oktia Adakah oktia Ya halo Ada Ada Silahkan kak Oktia lanjut Extensive deposit of salt The river underground Font Font itu verb 3 ya Bisa verb 3 Bisa verb 2 Coba yang pasti dulu Ada gak subjeknya kak Oktia Subjeknya Extensive deposit Ok Bisa ya Nah salah satu Bentuk subjek itu Kalau ada noun Of noun Seperti ini Jadi ada Of Berarti ini yang jadi subjek Ada juga benda setelahnya Ada masalah Ini yang jadi potokan Ya Nah tadi ini Mungkin Yang anda katakan Verb 2 Atau verb 3 Kan itu Oke Tapi disini ada preposisinya kak ya Oke Find Sumpah begini Find Found Found Ya Kalau asumsinya dia bentuk kedua Pasti dia sudah verb Maka jangan lagi pilih verb Kan gitu Kalau dia verb 2 Maka yang Kata setelahnya kak Itu adalah objek Atau benda Kalau dia verb 3 Kemudian Dikuti oleh preposisi Berarti verb 3 ini Belum dikatakan verb Harus ada tambahan lagi Di depannya Gitu Ya kan Karena disini Found Bertemu dengan preposisi Berarti dia pakai ini Verb 3 Tapi dia belum verb Ini Belum verb Ada on Ya ada on Makanya Disini minus verb Harus tambah verb lagi Ini bukan verb Berarti yang tepat yang mana Antara A Sama yang C Oke Thank you Sudah berikan pilihan 50-50 Antara Alpha Dengan Charlie Oke Ini tubi Tubi ini bukan verb kak H nya Bagian dari tubi Am is are Was were Nah inilah yang jadi verb nya Bukan tubinya itu sendiri Gitu ya Berarti yang paling tepat Charlie Karena salah satu bentuk To have Adalah have Kemudian bertemu dengan To be Bin Kemudian bertemu dengan Faktri Yang tepat Charlie Bungie 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 Dabungie Terje Bungie Terima kasih.